Dukat terjadi saat Hari Raya Idul Adha, seorang santri di pondok pesantren Mahadul Ulum Asi Syariyah Sarang, Kabupaten Rembang, meninggal setelah terseret ombak ke Laut Pantura. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada selasa 20 Juli 2021. Yusuf Kurnia, salah seorang anggota BPBD Rembang yang turun melakukan evakuasi, mengungkapkan kronologi bermula saat Muhammad Ritwan bersama 15 santri lainnya membersihkan jeruan kambing kurban di bibir pantai. Ada pun titik hilangnya kurban tepat di pantai perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di desa Sukolilo, kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Pihak pengurus ponpas lantas melapor ke BPBD Kabupaten Tuban dan tim Sargabungan untuk melakukan pencarian. Proses pencarian sendiri sempat dihentikan pada selasa petang, kemudian dilanjutkan pada Rabu 21 Juli 2021 pagi. Di antaranya melibatkan gabungan dari BPBD Kabupaten Rembang hingga Basar Nas Jawa Timur. Yusuf menambahkan korban ditemukan oleh seorang nelayan sekitar pukul 8 WIB dalam keadaan sudah tidak bernyawa, berjarak 1 mil atau setengah jam dari bibir pantai. Tim Sargabungan yang mendapat laporan langsung menuju ke titik ditemukannya mayat korban untuk dievakuasi. Sementara itu koordinator lapangan BPBD Rembang Budi Sulistiawan menjelaskan, penyisiran memang difokuskan ke arah barat laut karena pergerakan arus air dari timur ke barat. Ia menyebut kondisi pesisir laut sarang memang memiliki banyak titik palung, sehingga walaupun masih di pinggir kondisinya sudah cukup dalam. Dari Rembang Ali Reza Mitrapos melaporkan.